Intro Hai hai sahabat kompas.com Buat kalian para penyuka luar angkasa dan penggila film-film tentang antariksa Wajib tau nih informasi yang satu ini Dari hasil kolaborasi para ilmuwan dunia untuk pertama kalinya Dalam sejarah mereka berhasil memotret lubang hitam di galaksi Bimasati Tempat dimana kita berada Penemuan ini pun menjadi kali kedua lubang hitam ditemukan Ya pada tahun 2019 lalu lubang hitam memang sudah ditemukan Tapi penemuan itu berada di M87 Sebuah galaksi yang jaraknya sekitar 500 triliun kilometer dari bumi Gak cuma foto aja lho Para ilmuwan yang super canggih ini Juga mendapat rekaman suara dari lubang hitam di galaksi Bimasati Hmm gimana menanjubkan sekaligus ngeri gak? Nah kata NASA nih suara itu didapat dari sonifikasi atau pengubahan efek suara dari data foto terbaru lubang hitam Sebelum merilis suara lubang hitam galaksi Bimasati ini NASA juga ternyata sempat dapat suara lubang hitam untuk pertama kalinya lho Tepatnya dari pusat klaster galaksi Perseus pada 4 Mei 2022 Yang jaraknya sekitar 240 juta tahun cahaya dari bumi Kalau didengerin ya suaranya juga mirip-mirip sama lubang hitam yang ditemukan di galaksi Bimasati lho Nah penemuan suara di beberapa lubang hitam ini pun menjadi gebrakan tersendiri di dunia astronomi Menurut para ilmuwan selama ini masyarakat masih ada yang salah paham Banyak yang menganggap kalau di luar angkasa gak ada suara karena sebagian besar ruangannya adalah hampa Padahal kenyataannya gak seperti itu lho Mudah-mudahan ya ulasan ini bisa membuat kalian jadi makin penasaran pada alam semesta kita yang menakjubkan dan penuh misteri ini Dan semoga video ini gak cuma mengisap kuota internet kalian layaknya lubang hitam ya Simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com Journey melihat dunia Terima kasih telah menonton!